Kehadiran usaha fotokopi memang cukup membantu aktivitas perkantoran, mulai dari cetak dokumen hingga lainnya. Biasanya usaha fotokopi ini berada di sebuah kios ataupun rumahan. Ternyata usaha fotokopi ini pun ada juga yang sudah portable. Seperti yang terlihat dalam sebuah unggahan akun TikTok at bunga kertas 443 yang satu ini. Dalam unggahan tersebut, terekam seorang pemotor membuat usaha fotokopi yang cukup anti-mainstream. Ia membawa mesin fotokopi yang diletakkan di keranjang yang dibawanya. Mesin fotokopinya bukanlah yang memiliki dimensi besar, melainkan hanya printer dengan ukuran yang relatif kecil. Lalu bagaimana sih cara menggunakan mesin printer tersebut? Padahal tidak ada daya listrik yang berada di sekitar. Ternyata pemotor tersebut memanfaatkan aki pada motor yang digunakan sebagai daya listriknya. Pemotor tersebut tampak melayani beberapa pelanggan yang mengelilinginya. Beberapa dokumen pun dicetaknya dan kemudian pelanggan membayar jasanya dengan uang. Banyak warga net yang salut dengan ide kreatif yang dilakukan pemotor ini untuk membuka usaha fotokopi portable ini. Tak sedikit dari mereka membanjiri kolom komentar di postingan TikTok tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!